Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Hari ini aku mampir lagi ke tempat tukang sayur langganan aku, Mas Jawa. Kalian yang udah ngikutin video food preparation, aku pasti udah tau ya tempatnya dimana. Aku baru kelar nganterin caca sekolah, makanya mampir kesini sekalian ya, biar pulang udah bawa belanjaan. Aku rencananya langsung belanja untuk 2 minggu, supaya food preparationnya dilakuin sekali aja. Dan gak terlalu capek gitu ya, kalau harus food preparation setiap minggu. Nah disini aku beli ikan, beli ayam, beli udang, macem-macem lah pokoknya ya untuk 2 minggu. Nanti aku unboxing lagi di rumah. Nah kalau di Lombo itu untuk ayam jualnya per bagian ya, kayak dada-dada aja, sayap-sayap aja, paha-paha aja gitu. Jadi aku harus beli perbungkus kalau mau dapet bagian paha, dada, atau sayap. Beda ya kalau waktu aku di Jambi itu jualnya per ekor atau per setengah ekor, jadi udah dapet semua bagian gitu. Nah ini aku lagi cari ikan nila yang setengah kilonya isi 3. Ini salah satu ikan kesukaannya Caca, jadi aku pasti beli buat stok setiap minggu. Terus aku beli sayur-sayuran juga, belakangan alhamdulillah aku udah rutin ngejus di rumah. Jadi aku sering stok sayur ya, kayak wortel, tomat, sama jeruk nipis untuk dijus. Nah ini aku beli buncis juga untuk stok, sebenernya masih ada sih di rumah ya, tapi karena untuk 2 minggu, jadi aku belanjanya memang lebih banyak daripada biasanya. Sebelum belanja ke tukang sayur, aku udah punya list ya apa aja yang harus aku beli. Jadi semalam itu aku udah diskusi sama suami, mau menu apa untuk 2 minggu ke depan gitu. Jadi ya nanti di akhir video akan aku kasih tau ya ide menu untuk 2 minggu ke depan, supaya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk ide masakan 2 minggu ke depan. Jujur ya, mikir ide mau masak apa seminggu itu kadang bikin galau gitu ya, kayak mau masak ini bosen, mau masak ini bosen. Kadang-kadang itu jadi kayak gak punya ide gitu. Padahal ya yang dimasak nanti ujungnya ya itu-itu lagi. Ada yang sama gak sih? Aku paling males kalau udah ditanya mau masak apa ke suami, terus jawabnya cuma terserah. Ya ampun itu pusing banget, sumpah kayak ngerjain PR Matematika. Bingung jawabannya apa. Yaudah akhirnya terpaksa biasanya sih aku cari ide-ide menu gitu ya di IG, di Youtube. Ya intinya biar ada jawabannya aja. Ini aku udah di rumah ya, aku bongkar-bongkar belanjaannya dulu. Jadi tadi total belanjaan aku kena di Rp. 296.000. Nah biar komplit, eh biar komplit, biar pas jadi Rp. 300.000. Aku tambah ladaku 4 bungkus. Jadi masih sesuai budget ya, untuk satu minggunya Rp. 150.000, jadi dua minggu Rp. 300.000. Nah ini aku punya cabai rawit sisa dari tiga minggu lalu ya, masih bagus banget. Tapi ini mau aku sortir-sortir dulu, soalnya udah ada beberapa yang busuk. Jadi harus segera dipisahkan supaya yang lainnya juga gak ikutan busuk. Nah caranya itu pertama dikering-keringkan dulu ya semua, di tap-tap aja pake tisu. Habis itu dipilih yang masih bagus. Nah nanti yang bagus itu kita kasih lagi pengawetnya, yaitu aku pake bawang putih. Nah kalau yang udah jelek-jelek kayak gini, ini aku buang aja udah. Gak bisa lagi dipake ya, kalau misalnya masih disatuin gitu sama yang masih seger bakal jadi rusak cabainya. Nah oke aku udah kelar beresin cabainya, nah sekarang aku mau metikin sayur-sayuran. Tapi ini aku mau sambil ngopi dan drakoran. Ada yang sama gak sih kalau mau kerja itu kayak wajib ngopi. Nah ini kopi kesayangan aku, kopi ABC susu. BTW ini aku sambil nonton drakor yang judulnya May I Help You. Ini bagus banget sih ceritanya. Oke deh aku ngopi dulu ya sambil beresin sayur. Alhamdulillah udah beres. Nah ini stok bawang merah dan bawang putih yang aku punya. Udah aku gabungin sama yang lama. Dan ini ada wortel banyak ya. Ini juga aku gabungin sama sisa minggu lalu buat di juice. Nah ini tomat yang tadi kita beli. Terus ini juga ada jeruk nipis. Nah aku suka nih nge juice wortel, tomat, jeruk nipis. Kadang aku tambahin buah apel, kadang pir gitu. Nah ini ada kentang. Ini ada buncis juga. Nah ini cabai keriting ya. Tadi aku beli perbungkusnya itu 3000. Aku beli 3. Dan toge. Terus ada tahu juga. Jangan lupa direndam air ya biar awet. Nah ini nyempil gak tau nih dari mana datangnya. Nah ini cabai rawit ya yang tadi udah kita bersihin. Nah untuk kol ini masih ada sisa juga dari minggu lalu. Daun bawangnya juga sisa dari minggu lalu. Aku gak beli. Ini juga ada sisa juga bawang bombay. Nah ini udah 2 minggu yang lalu nih. Udah mulai kuning-kuning gitu. Tapi masih bagus. Nanti ini yang dipakai duluan kalau mau masak. Lanjut. Ini untuk stok perbumbuan. Aku nyetoknya itu cuma jahe, kunyit, kemiri, serai, dan daun jeruk ya. Jadi aku udah jarang banget beli daun salam sama lengkuas. Ya karena murid aku kayak kurang kepake ya. Jadi segini aja bumbunya udah cukup buat aku masak. Nah ini untuk sayur yang tadi udah aku bersihin. Aku taruh aja di ziplock. Nah ini buncis juga sisa dari minggu lalu. Masih seger banget. Alhamdulillah. Menambah stok sayur ya. Yang aku punya di kulkas. Nah ini salah satu trik aku ya. Supaya semuanya bisa masuk ke dalam kulkas. Aku taruh aja di ziplock. Dikasih tisu. Ini insya Allah aman. Dan ini aku beli lada aku tadi 4 bungkus. Yang 2 bungkusnya udah aku simpan di lemari. Jadi ini stok ya. Sayur-sayuran untuk 2 minggu ke depan. Alhamdulillah. Semoga cukup ya. Oke. Sekarang kita mau bersihin. Untuk protein hewaninya ya. Ini aku tadi beli cumi. Beli ikan nila. Yang setengah kilonya. Isi 3. Aku beli 2 bungkus. Terus aku beli ikan kembung juga. Ada yang besar. Ada yang kecil. Nah ini udang. Aku beli 2 bungkus juga. Untuk harga per itemnya. Aku kurang inget ya. Yang jelas tadi aku. Pokoknya taunya totalannya. Semua 296. Udah gitu aja. Kalau untuk harga. Kayaknya standar ya. Standar harga di tukang sayur. Nah ini aku bersihin ikannya. Caranya ya. Kayak gini aja. Ditarik bagian insangnya. Itu udah ketarik juga bagian perutnya. Jadi gak perlu pakai pisau. Nah kalau untuk udang. Karena aku rencananya mau bikin udang bakar madu. Jadi aku gak buang kulitnya. Cuma aku potong aja. Bagian depan udangnya ya. Biar yang tajam-tajam itu kebuang. Terus aku potong bagian punggungnya. Supaya kotoran udangnya kebuang. Udah gitu doang. Simple banget pokoknya. Nah ini aku lanjut bersihin cumi. Kalau bersihin cumi aku cuma buang kulitnya ya. Sama tulang rawannya gitu. Abis itu dipotong-potong. Udah gitu doang. Kalau untuk ayam. Nah ini tadi aku belinya tiga bungkus ya. Ada yang bagian dada, paha, sama sayap. Jadi nanti aku bagi-bagiin lagi per porsi. Bersekali masak gitu. Biar gampang. Nah kalau untuk sayapnya. Setengahnya aku potong lebih kecil. Yang setengahnya lagi aku biarin aja apa adanya. Nah ini dia ya. Yang udah kita bersihin. Nah ini kan kembungnya. Tadi aku potong aja udah kepalanya. Biar masuk ya ke tempatnya. Nah ini untuk sayapnya. Tadi aku udah bagi-bagi. Tiga sayap, tiga paha. Nah ini udang dan cumi juga udah bersih. Nah ini aja stok protein yang aku punya untuk dua minggu. Berikut ide menu masakan untuk dua minggu ke depan. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya. Yang lagi bingung mau masak apa. Nah ini tadi udah aku masukin semuanya. Ini aku masih punya stok pancake dulian. Kemarin aku coba beli di lote tapi belum aku makan. Aku masih punya stok balado juga. Nah untuk cumi ini aku pindahin lagi ke box yang kecil. Karena ternyata gak muat di freezernya. Tuh full banget freezerku. Nah untuk boxnya ini aku gak beli ya. Jadi aku pake sisa-sisa pesen makan dari luar gitu. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada aja. Aku masih banyak banget nih VR untuk menghabiskan semuanya ini. Masih ada short beef plate, masih ada kue bolu, sosis, nugget. Nah ini harus segera dimakan biar kulkasnya cepat kosong. Dan di bagian bawah ini juga aku masih punya stok pempek. Terus ini juga ada pie susu bali. Ini dikasih teman suamiku ya oleh-oleh. Terus ini ada nasi ya. Jadi aku ngumpulin nasi yang sisa di Magicom gitu. Kalau udah cukup nanti aku bikin nasi goreng. Jadi gak ada yang kebuang ya insya Allah. Ini juga masih ada kue basah. Kulkasnya udah penuh ya. Alhamdulillah seneng banget ngeliatnya. Nah di bagian bawah ini aku juga masih punya sisa dari minggu lalu. Masih ada timun, ada terong, ada sawi putih juga. Tuh ada jeruk juga nyempil satu. Ada buah naga. Jadi ya masih banyak ya stok sayurnya. Nah ini juga aku punya toge. Satu box nih dari minggu lalu. Nah ini buah apel dan buah pir untuk aku ngejuice. Ini juga masih ada sisa ubi celembu. Ya macem-macem lah ya isi kulkasnya. Nyempil juga tuh jeruk nipis. Oke deh sekian ya video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.